hai hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menunjukkan atau membuat tutorial bagaimana kita membuat sebuah master dari ini Oh akan kita buat menjadi kebetulan-kebetulan kecil untuk setiap satu tangki karena untuk ekofarming ini sesuai dengan petunjuk yang telah dihentukkan dari apetis lagi bahwa ini bisa digunakan untuk 25-40 tangan nah disini ada beberapa petani yang sudah ada permintaan atau perlindungan dan petani untuk membuat kemasan kecil sehingga bisa gajah lebih murah karena orang mereka memiliki tanah yang kecil untuk tanaman-tanaman yang penutupan yang penyakit dan jumlah totalnya itu sejati-jati kalau masalah kecil untuk setelah kita pakai ini 50 mili tapi kita akan airnya setiap hai 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 percayakan pada bodoh kami satu-satunya di dunia ini apa masalah dari kami kita lihat satu mempercepat masa panen mencegah hama tanama meningkatkan konsul hara tanah meningkatkan hasil produksi meningkatkan kualitas produksi meningkatkan bagian tanaman-tanaman apa saja disini ada tujuan tanaman yang dipakai dari mulai pagi adalah selesai selesai dan manggar rambutan petai ini adalah peta untuk jatuh ini untuk makhluk kita masukkan ke tempat ini kita masukkan ke sini oke ini sisa-sisanya ini terus kita aduk Wow aduk kekuyan makanya dia biarkan dia larut selalu larutnya lagi ekoparmi 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 sekarang sekarang oke ini satu lagi biarkan dulu beberapa menit ya 34 menit di sini kita sediakan corong untuk nanti kita masukkan di sini ya guys ini sampahnya adalah botol air jam-jam disini gambarnya anu Kakbah ya muka-muka dengan lantaran ini saya bisa ke Kakbah ya amin ya guys dengan ekoparmi kita pergi ke Mekahri Oke seakan ukuran 40 mili 40 mili Oke sekarang kita akan masukkan disini setelah dibiarkan 34 menit kita sekarang mulai untuk masukannya ke sini dengan ukuran 40 mili 40 mili 40 mili kemudian 40 mili ini kita masukkan ke wadah paket jerik di Indonesiaven Access waktu panyakan botolnya yangchmal ke dua tutup ini untuk lainnya situ pertamanya kemudian kita tereng jadilah ini inilah satu kemasan berisi 40 mili ecofarming siap diedarkan ke petani ini untuk satu tangki atau 15 liter air untuk segala jenis tanaman Oke oke satu lagi ngocoknya jangan panter-panter guys pelan-pelan aja ini bisa dibiarkan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar satu minggu ya nanti kalau lebih dari satu minggu kita perlu mengaktifkan kembali cara mengaktifkannya adalah dengan ditambahkan sedikit gula merah sedikit saja untuk mengaktifkan kembali apa namanya pupuk organik ini kayaknya dan selamat menikmati selamat menikmati jadi 20 jadi 25 nah itu tadi kita sudah melarutkan ke dalam botol ini masing-masing 40 mili jadi 1 liter tadi gunakan untuk 25 jadi totalnya adalah 25 25 wadah jadi dimanapun teman-teman berada silahkan mencoba dengan kemasan ini sehingga ini ketika kita memberikan ke petani kita baik itu yang mereka memiliki tanah yang kecil atau keterdebatasan satu kali semprot 15 liter untuk tanaman kebun baik itu di rumah halaman rumah maupun di persawahan dengan cara seperti ini insya Allah lebih higienis lebih praktis sehingga lebih efektif juga untuk masalah pendanaan bagi warga sekitar di lingkungan kita sekian dari saya semoga ini bermanfaat terima kasih dan semoga segera mokes untuk teman-teman yang menggunakan Eco Farming Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinergi Go Berkah Noribah Eco Farming Eco Farming adalah sebuah produk unggulan yang diusung oleh PT.BES PT.Bandung Eco Sinergi Teknologi Eco Farming merupakan pupuk organik superaktif pencegah hama tanaman berikut manfaat pupuk organik Eco Farming 1. Meringankan biaya produksi 2. Mempercepat masa panen 3. Mencegah hama tanaman 4. Meningkatkan unsur hara tanah 5. Meningkatkan hasil produksi 6. Meningkatkan kualitas produksi Kandungan pupuk organik Eco Farming 1. Unsur hara makro terdiri atas nitrogen, fosfor, kalium 2. Unsur hara sekunder terdiri atas sulfur, kalsium, magnesium 3. Unsur hara mikro terdiri atas klor, mangan, besi, tembaga, seng, boron, molibdenum Tanaman membutuhkan 13 kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh segala jenis tanaman agar pertumbuhan normal, sehat, dan produktif serta dapat memperbaiki tekstur tanah yang rusak Kandungan pokok dalam pupuk organik Bio Farming telah memenuhi kebutuhan tanaman dalam memproduksi hasilnya dengan komposisi bahan yang tepat dan memberikan kinerja yang nyata pada tanaman Pupuk organik Bio Farming Sangat cocok untuk berbagai macam tanaman, seperti Padi, sayuran, buah-buahan, palawija, kedelai, tanaman hias, tebu, kacang hijau, kacang merah, tembakau, kurma, kelapa sawit, kopi, kelapa, aren, jambe, singkong, dan lain-lain Pupuk organik Bio Farming Pupuk organik Bio Farming bahkan dapat mereklamasi tanah yang rusak atau tidak layak untuk tanam menjadi layak tanam Termasuk pengendalian hama yang bagus Cara penggunaan Campurkan 1 tube atau 30 gram pupuk organik Bio Farming ditambahkan air bersih 1 liter untuk dijadikan biang Tunggu sekitar 15 menit Semakin lama didiamkan lebih baik Kemudian ambil 40-50 ml pupuk yang sudah jadi biang Campurkan dengan 17-20 liter air Penggunaan pupuk lain cukup 25% dari kebiasaan penggunaan pupuk Untuk kelapa sawit, pupuk kimia tinggal 50% dari kebiasaan penggunaan Daftarkan segera diri Anda untuk menjadi mitra